Oke, jadi saya mau sharing hari ini tentang, tentang chiller ya, tentang chiller, dimana kan kalau kondisi lapangan itu semua pada, kadang-kadang banyak orang masih belum tahu chiller itu fungsinya apa, dan kapan kita harus pakai chiller. Kalau umumnya orang taunya chiller itu selalu berkapasitas besar, dan hanya dipakai untuk gedung-gedung yang besar. Jadi disini saya mau jelasin tentang kapan chiller dipergunakan, dan chiller itu punya efisiensi seperti apa, dan karakteristik seperti apa. Garis besar utama, garis besar utama dari chiller terdiri dari dua jenis. Dua jenis. Jenis pertama, chiller itu mempergunakan air sebagai media. Ini yang utama, garis pertama. Semua chiller itu pasti menggunakan media air untuk mentransfer kedinginan tersebut. Jadi kalau perbedaan dengan AC biasa, AC biasa mempergunakan freon, atau refigran untuk mentransfer proses dingin ke dalam ruangan atau ke dalam mesin, atau ke alat yang dibutuhkan. Kalau chiller, dia mentransfer dingin melalui air. Oke, chiller itu terdiri dari dua jenis. Tadi yang satu, dia menggunakan media air. Ini garis utamanya, chiller menggunakan air untuk mentransfer kedinginan. AC biasa, atau DX kita sebutnya, menggunakan freon. Nah, terus karakteristik chiller, ada dua, tipe chiller. Chiller punya dua tipe. Tipe satu adalah watercool namanya. Watercool, waterchiller. Yang kedua adalah aircool, waterchiller. Kenapa disebut watercool, waterchiller. Aircool, waterchiller. Yang bagian kalimat, dua kata di bawahnya itu adalah waterchiller. Kenapa? Medianya adalah air. Mau watercool, waterchiller. Watercool, aircool, waterchiller. Ekornya tetap waterchiller. Karena medianya air untuk yang ditransfer. Kalau mempergunakan watercool, waterchiller. Itu biasanya kita harus mengkoneksi dengan. Kita harus koneksi sistem ini dengan cooling tower. Sebagai media pembuangan panas. Jadi, semua watercool chiller. Saya singkat, jadi watercool chiller. Mempergunakan cooling tower. Biasanya kenapa dipilih? Watercool chiller punya efisiensi yang lebih tinggi. Dibanding aircool. Umumnya, ini dipakai untuk gedung-gedung besar. Karena kalau gedung yang kecil menggunakan watercool, efisiensinya jadi kurang baik karena ada pompa tambahan. Aircool waterchiller menggunakan van. Atau kita sebut kondenser. Kondenser. Ini cocok untuk kapasitas kecil. Biasanya kita pakai di hotel. Hotel-hotel yang tidak terlalu besar. Atau rumah sakit. Atau supermarket. Atau office building. Ini semua boleh di... Boleh di ada opsi. Terus, kenapa kan tadi kita sebut kenapa harus pakai chiller? Umumnya kita pakai DX system. Kalau dulu kita sebut central ducting system. Atau split duct. Atau split wall. Chiller biasanya memiliki masa umur yang jauh lebih lama dibanding AC biasa. Kenapa? Karena siklus proses peninginan dari kompresor ke kondenser dan ke evaporator singkat. Sehingga proses cooling atau proses pembuangan panas itu sangat dekat dan efisiensinya jadi bagus. Karena siklusnya yang singkat, kompresor itu tidak perlu bekerja semaksimal, secara maksimal untuk terus menerus. Kenapa chiller dipakai di pabrik? Rata-rata pabrik itu mempergunakan chiller. Itu satu dari sisi efisiensi listrik. Kedua dari sisi durability. Chiller yang biasa dipergunakan itu minimal. Lifetime 5 tahun. Itu bisa sama sekali tidak perlu ada perbaikan. Sementara kalau kita bicara AC DX system. Kadang-kadang tergantung produk. Ada yang 1 tahun sudah mulai rusak. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Chiller konsistensi lebih baik. Jadi kalau untuk para klien yang... Atau kita-kita ingin membangun suatu industri. Kalau kita ingin sesuatu yang tahan. Investasinya sedikit lebih tinggi. Penggunaan chiller paling baik. Kalau memang kapasitasnya sudah besar. Penggunaan waterpool chiller akan jauh lebih baik. Oke. Nah, disini kan banyak yang nanya. Kenapa harus pakai chiller? Kenapa harus pakai VRV atau VRF? Apa perbedaannya? Kalau tadi kita sebut perbedaan dengan split duct. Atau AC sentral biasa. Kalau AC sentral biasa. Mereka menggunakan sistem kompresi yang on-off. Dimana begitu temperatur tercapai. Kompresi atau kompresor akan berhenti bekerja. Begitu kompresor berhenti bekerja. Tidak ada listrik yang jalan. Tapi ketika kompresor akan mulai bekerja lagi. Mereka kompresor akan menarik listrik yang lebih tinggi. Biasanya kalau yang saya tahu itu 1,2 kali sampai 1,7 kali. Dari kebutuhan listrik ketika dia normal 100%. Tarikan awalnya cukup besar. Di kondisi ini, kompresor yang bolak-balik on-off, on-off. Itu akan mempersingkat umur kompresor tersebut. Nah, sementara sistem DX ini, dia harus mengirimkan tekanan freon itu sampai ke posisi evaporator. Yang notabene kadang-kadang jauh. Kalau split dark biasa, dia harus on-off. Jadi proses kedinginan tidak stabil. Karena selalu on-off, on-off. Begitu temperatur ruangan tercapai, evaporator cut valve. Tidak ada proses peninginan sama sekali. Freon juga terhenti. Begitu temperatur tidak tercapai, kompresor naik. Kompresor on, freon jalan lagi. Ketika freon jalan lagi, ada jeda freon, temperatur freon yang tidak menentu. Tidak stabil. Ya. Kalau kita bicara VRF atau VRV, VRF atau VRV, kompresor itu punya kerja seperti inverter. Di mana, kalau perbandingannya adalah perbandingan mobil. Mobil metik dengan mobil manual. Kalau mobil manual, kita harus stop dulu. Ngegas, dia jalan. Kalau metik, dia cenderung stabil. Nah, kompresi itu jalan secara terus menerus. Kenapa kadang-kadang orang sebut VRV atau VRF juga efisien? Karena kecepatan atau tingkat kompresi ke dalam sistem. Itu sesuai dengan beban yang ada. Di mana kompresor akan berputar. Kompresor akan berputar sesuai dengan kecepatan atau tekanan yang dibutuhkan di dalam sistem. Kalau chiller, dia tidak mau tahu. Nah, dia bekerja sesuai dengan temperatur air yang diperintahkan untuk dia kejar. Karena siklusnya sangat singkat. Dia punya efisiensi yang bagus. Di mana dia akan mengejar temperatur air itu sangat cepat tercapai. Yang mentransfer kedinginan air ini adalah pompa. Nah, kenapa chiller itu harus pakai di sistem yang agak besar? Karena pompa ini akan bekerja secara terus menerus. Mentransfer kedinginan ke seluruh sistem atau ke seluruh instalasi. Dia transfer kedinginan ke seluruh instalasi sehingga pompa tersebut akan berjalan 100% secara terus menerus. Jadi, kalau di dalam ruangan, kalau kita bicara ruangan tersebut jarang ada, kita bicara hotel. Kita bicara hotel di mana dia hanya pakai buat kamar-kamar. Kalau dia pakai buat kamar-kamar secara chiller, kerugian jika kamarnya tidak terjual atau terjual 10%, itu akan jadi satu kerugian buat penggunaan chiller pada hotel. Tetapi, jika dia menggunakan ini dengan dikombinasikan dengan lobby, dengan lobby atau barum, atau ruang meeting, mungkin lebih cocoknya ke lobby. Kalau dia punya lobby yang selalu on, artinya proses kedinginan tetap berjalan. Pompa ini tidak rugi. Sementara kamar-kamar jadi penopang. Kalau kamar jalan, lobby jalan, oke. Kalau lobby jalan, kamar tidak jalan. Itu kurang efisien. Tapi, kalau ada solusi untuk itu, nanti kita skip di pembicaraan berikutnya. Kalau untuk industri, biasanya selalu dipakai. Kenapa? Industri itu punya load yang stabil. Di mana mereka kan bekerja 100%. load chiller yang dibutuhkan untuk beban. Itu mereka samakan. Jadi load itu kompresor. Kompresor akan bekerja dengan stabil. Pompa tetap bekerja dengan full. Dan beban untuk mesin juga sama. Stabil. Kalau penggunaan sistem refrigrasi biasa, pada industri, itu sangat jarang dipergunakan. Karena umumnya durabilitinya tidak tercapai. Di sini saya mau tambahin di mana untuk 2-3 tahun ini perusahaan kita, kita kan masuk ke dunia kamar operasi atau di dunia rumah sakit. Di mana saya banyak baca artikel dan banyak data untuk perencanaan sistem tata udara kamar operasi yang harus steril. Banyak di lapangan mereka mempergunakan ACDX. ACDX itu yang mempergunakan freon. Jadi mereka menggunakan sistem DX yang sistem kompresor langsung dengan evaporator. Kondisi yang terjadi, di sini kami lebih merekomendasikan penggunaan chiller. Kita lebih merekomendasikan penggunaan chiller. Kenapa? Penggunaan DX system. Penggunaan DX system punya kelemahan di sisi pencapaian tata udara. Seperti yang tadi disebutkan, ketika temperatur sudah tercapai, kompresor cenderung mati. Ketika kompresor mati, terjadi suhu yang akan naik secara signifikan. Karena di dalam sistem itu biasanya dipasang elektrik heater untuk mengatur kelembapan udara. ketika kelembapan udara naik, temperatur juga akan naik. Sementara kompresor tidak nyala atau kompresor masih ada masa jeda. Ketika ini terjadi, temperatur biasanya akan sedikit terganggu di dalam. Harus tunggu kompresor, kerja lagi, baru kompres. Baru temperatur turun lagi. Kalau itu terjadi, di dalam kamar operasi emoti ketidakstabilan suhu. Jadi kadang, kalau kita setting 24 mungkin dia akan naik ke 26 dulu. Setelah itu pelan-pelan turun. Sementara itu sudah tidak standar. Standar maksimal yang diperbolehkan adalah 24. 18 sampai 24 derajat. Terus, yang namanya sistem DX, dia punya batasan. Umumnya, karena sistem DX itu dipasang di outdoor. atau kompresornya single step. Single step. Ketika temperatur di luar dingin, ketika temperatur di luar dingin, ini banyak case yang terjadi di beberapa daerah. Termasuk yang daerah-daerah kegunungan. Ketika dipasang DX system, ketika dipasang DX system, temperatur di dalam ruangan cenderung cepat tercapai. karena ambien temperatur tinggi. Begitu temperatur dalam tercapai, kompresor akan cut. Sementara kelembapan itu tidak tercapai. Kelembapan tidak tercapai. Ketika kelembapan tidak tercapai, kompresor on lagi. Biasanya, yang terjadi adalah karena ini harus positive pressure dan fresh air tetap masuk, ruangan itu jadi kondensasi. Umumnya, terjadi di subuh hari. jadi kalau suatu ruangan yang direncanakan untuk 24 jam on, penggunaan DX tidak direkomendasikan. Karena sudah ada beberapa case, ruangan itu terjadi kondensasi atau kelembapannya naik. Kalau untuk sistem chiller, sistem chiller itu punya sistem masing-masing. Kontrol dari AHU tersebut mengatur dari temperatur air. dibagi dengan sistem kedua. Sistem kedua, chiller mengatur temperatur air. Jadi, chiller akan bekerja berdasarkan sensor temperatur air, bukan dari ruangan. Yang mengatur ruangan adalah AHU. Di sini akan terjadi kestabilan. Karena chiller bekerja atau tidak bekerja, dia berdasarkan perintah temperatur di air. Sementara di AHU, tergantung aliran air yang masuk. Dia tinggal mengatur aliran air yang masuk di mana kestabilan temperatur air ini dijaga oleh chiller tersebut. Yang kedua, kalau kita bicara pengaturan temperatur air atau freon. Lebih stabil mana air atau freon? Freon biasanya lebih mudah berubah energinya. Dari panas melalui ekspansi langsung transfer ke dingin. Ketika dingin, dia akan sangat mudah berpindah ke panas. kembali. Sementara air itu punya energi yang stabil. Dia tidak akan dengan mudahnya berubah. Jadi kestabilan suhu itu biasanya jauh lebih baik. Dan karena kamar operasi itu dipersyaratkan sebenarnya itu 24 jam nyala. Dimana DX itu sangat tidak direkomendasikan. Karena DX yang akan 24 jam nyala itu cenderung tidak memiliki umur masa yang panjang. dan kamar operasi kan sebenarnya suatu ruangan yang sangat harus steril dan harus dijaga. Tidak bisa sembarangan. Kalau kita sembarangan akibatnya pasien. Kalau satu hari, dua hari mesinnya rusak, berarti kerugian rumah sakit juga tinggi. Penggunaan chiller akan jauh lebih baik. jadi kalau chiller biasanya chiller kita skematik singkat tentang chiller. Tadi kan kita sebut tadi ada satu jenis watercool. Watercool dan aircool. Aircool chiller. perbedaan ini cukup singkat ya. Sederhana dimana isi utama dari suatu chiller adalah ini. Satu kondenser. setelah ada kondenser itu ada evaporator. Setelah ada evaporator ada namanya kompresor. Setelah kompresor biasanya ada ekspansi. siklus bekerjanya chiller hampir sama dengan semua sistem AC. Mau kita bicara DX mau kita bicara chiller semua sama. Siklusnya 4 ini. Dari kompresor akan mengkompresi refrigran. Ini semua yang berjalan dalam sistem adalah refrigran. Kompresor mengkompresi refrigran ke kondenser untuk dibuang panasnya. untuk dibuang panasnya. Sistem DX atau sistem air cool membuang panas melalui media kipas angin. Jadi dia akan mengambil udara sekitar untuk di blow ke kondenser untuk mengeluarkan panas. Kompresor akan mengeluarkan panas yang cukup tinggi ketika dia mengkompresi sesuatu. Setelah di kompres dengan distaste kita sebut tekanan distaste freon itu bertekanan tinggi masuk ke kondenser. Di kondenser ini panas akan dibuang panas dibuang melalui angin di udara. Itu disebut di dalam air cool atau DX sistem. Mau air cool mau DX ini adalah siklus refrigrasi sederhananya. Dari kondenser freon yang sudah temperatur sudah diturunkan akan masuk ke ekspansi. setelah dari ekspansi ini terjadi proses transfer dari liquid menjadi gas ekspansi itu ibarat kalau kita bicara sedotan pakai sedotan kecil kita blow udara dari dalam itu panas tapi setelah keluar dari lubang kecil itu atau seperti mulut kita dengan udara dari dalam badan itu sama tetapi kalau dikecilin keluar itu akan jadi temperatur yang turun seperti itulah kinerja dari ekspansi setelah itu masuk ke evaporator evaporator ini berfungsi mengirimkan dingin temperatur tersebut dalam sistem DX ini kita bicara atama dalam sistem DX evaporator inilah yang kita sebut dengan indoor unit atau fan coil unit ini biasanya ada di dalam ruangan atau di blower unit terserah masing-masing menamakannya seperti apa bisa jadi dalam kaset bisa jadi dalam floor standing bisa wall mounted bisa split duct bisa ceiling conceal semua boleh ada di dalam evaporator balik ke sistem chiller di posisi chiller ini selesai unit chiller memiliki ini semua kalau DX system ekspansi dan evaporator biasanya dipisah DX system ekspansi dan evaporator dipisah sistemnya ini berada di indoor unit atau define coil atau ada yang evaporatornya dipisah tergantung tipe model dan kapasitas tertentu tapi kalau water cool chiller dan air cool chiller ini adalah satu sistem water cool kondenser ini tidak memiliki fan kondenser ini berbentuk tube yang proses pembuangan panasnya masuk melalui suatu media cooling tower cooling tower dimana kondenser ini didinginkan oleh media air air akan dipompakan ke kondenser air akan masuk melalui satu pompa ke kondenser air dipompakan ke kondenser air yang dingin dipompakan ke kondenser untuk mengambil panas yang ada di dalam kondenser setelah itu panasnya ini dikembalikan ke cooling tower untuk didinginkan kembali jadi ada proses double di sini melalui suatu pompa pompa air mengambil panas dari kondenser untuk didinginkan di cooling tower ini proses terjadi berulang ulang sistem air cool tidak memiliki itu air cool langsung tapi menggunakan fan jadi fan untuk membuang panas di kondenser oke nah kalau ini di chiller air cool chiller ini semua water cool dia harus menambahkan cooling tower dengan media pompa oke nah setelah dari sini sistem chiller kapan kita akan mengaplikasikan ini pada ruangan atau pada kebutuhan ada yang pakai chiller buat industri ada yang pakai buat kamar operasi ada yang pakai buat gedung rumah sakit gedung hotel dan sebagainya itu semua akan didistribusikan ke dalam satu jadi kalau di kondenser ada pipa masuk keluar di evaporator juga ada inilah disebut kadang-kadang bisa kita sebut AHU ada yang disebut FCU ada yang langsung ke mesin jadi kita bisa pakai ini buat produksi produksi apapun biasanya produksi plastik molding itu mereka pakai ada yang pakai buat peternakan ada yang pakai buat pembibitan ada yang pakai buat lab semua air air dingin itu dipakai proses ini akan berulang-ulang ini adalah close loop namanya close loop sistem air yang ada di dalam ini biasanya tidak pernah diganti mungkin setelah 5 tahun 10 tahun baru diganti temperaturnya juga rata-rata mulai 5 sampai 7 setelah keluar itu sekitar 10 sampai 12 derajat celcius proses ini juga membutuhkan pompa proses ini membutuhkan pompa proses ini membutuhkan pompa inilah tambahan aksesorisnya selain pompa nanti juga banyak aksesoris untuk detail yang dibutuhkan tapi garis besar sistem kerja adalah seperti ini panas diambil kalau watercool panas yang ada diambil dibuang oleh cooling tower chiller menghasilkan air dingin air dingin inilah kita manfaatkan buat apa buat AHU buat fan coil buat mesin buat apapun itu oke di dalam sistem ini ada apakah debit air berkurang biasanya bukan debit air berkurang kalau total kuantiti air tetap tapi karena ada penurunan temperatur contohnya ini kan close loop kita akan isi air inisial isi air pertama mungkin adalah 1000 liter setelah kita isi 1000 liter ketika proses peninginan terjadi ada namanya penyusutan penyusutan itu bukan karena bocor bukan karena kondensasi tapi karena temperatur air yang berubah jadi ada penyusutan sedikit makanya dalam sistem ini harus ada namanya make up water make up water itu untuk membantu dia otomatis mengisi kalau terjadi penyusutan dalam sistem ini harus mencapai sesuai kegubungannya karena di dalam sistem ini ada detail yang harus dijaga dimana tidak boleh ada oksigen yang ketahan di dalam sistem dalam sistem instalasi ini biasanya dipasang air fan air fan dan dipasang di posisi pipa yang paling tinggi pada umumnya supaya oksigen yang masuk ke jebak di dalam pipa itu bisa keluar karena kalau itu tidak dikeluarkan dengan tekanan yang tinggi dan jangka waktu yang panjang dia akan mengoksidasi pipa tersebut dan biasanya kalau tidak sampai tidak dijaga dalam waktu lama pipanya bisa meledak yang dialirkan ke unit biasanya kita boleh punya beberapa metode instalasi ada yang kita siapin ke tangki dari evaporator siapin ke tangki dulu masuk ke tangki dari tangki didistribusikan langsung juga boleh tapi ini semua nanti disesuaikan dengan debit air karena chiller memiliki kadar debit air tertentu atau minimum requirement water flow jadi kalau contohnya chiller punya dengan kapasitas 1000 dia punya water flow 25000 jika air yang berputar itu hanya 200000 otomatis chiller akan error biasanya chiller tidak akan bekerja dengan sempurna dan biasanya dia setelah jalan beberapa lama dia akan sering error jadi kita harus siapin makeup water tangki tapi kalau itu di atas itu tidak terlalu masalah selama kapasitasnya lebih dalam sistem refrigurasi dalam sistem refrigurasi itu ada namanya high term high term ini mencakup temperatur 18 ke atas dalam sistem refrigurasi ada namanya high term ada namanya medium term medium term ini biasanya 0 sampai 18 ada sistem namanya low term ini di bawah 0 minus 0 sampai minus derajat celcius jadi kondisinya dibalik lagi kalau produk suatu produk itu dipergunakan aplikasinya buat apa kalau kita bicara call room dia mintanya buat vaksin itu biasanya masuk ke medium term penyimpanan penyimpanan sayur penyimpanan buah penyimpanan obat itu biasanya di medium term atau kita sebutnya rata-rata disebut call room atau sering kalau di bahasa pasaran yang termasuk kulkas-kulkas itu disebut chiller yang orang taruh cake itu selalu disebut chiller apakah itu salah itu tidak salah dengan chiller kita yang besar sama tapi bedanya chiller ini adalah chiller showcase chiller itu sebenarnya kan alat pendingin freezer itu alat pembeku kalau bicaranya sudah beku berarti dia masuk ke freezer atau low term tergantung lagi nanti disesuaikan dengan ingat disesuaikan dengan kebutuhan kita fokus ke high term high term bukan berarti panas tapi memang sudah diklasifikasi dalam tiga kelas kalau selama ini orang tahunya chiller selalu bicaranya oh saya tidak bisa pakai chiller karena kapasitas ruangan saya kecil saya tidak bisa pakai chiller karena chiller itu biasanya buat gedung yang besar ternyata chiller itu tidak chiller punya kapasitas yang kecil jadi selama ini kan orang tahunya chiller kapasitas 100 TR 200 TR 300 TR benar karena merek-merek besar merek-merek besar itu cenderung hanya memproduksi chiller kapasitas besar mereka tidak memproduksi chiller kapasitas kecil tapi apakah ada tidak chiller dengan kapasitas kecil ada kita sudah mulai mengaplikasikan projek projek chiller untuk projek-projek yang tidak terlalu besar yang kapasitasnya hanya 18 TR 20 TR 40 TR 30 TR 20 TR bahkan sampai di bawah 10 TR juga kita sudah mulai mengerjakan jadi tidak berarti chiller itu harus kapasitas besar kita selalu mengaplikasikan chiller untuk yang sesuai kalau kondisi sekarang penggunaan di kamar operasi yang harus stabil dan durabilitinya harus tinggi kita pakai chiller kita lebih merekomendasikan chiller kalau untuk hotel-hotel sekarang malah yang dulu orang bangun hotel itu selalu pakai chiller besar untuk keseluruhan hotel gimana ya begitu karena corona hotelnya sepi dia harus bayar listrik langsung ratusan juta tiap bulan yang terjadi pilihannya apakah hotel tutup atau dia jalankan kalau dia jalankan tanpa AC tidak mungkin hotel jalan karena lobby tidak mungkin panas karena salah satu hotel di Medan mereka sampai harus menutup hotel karena tagihan listrik 300 jutaan per bulan dengan penggunaan chiller karena chillernya tidak bisa mati harus on on 50% aja listriknya 200 juta sekarang kita lagi godok supaya mereka bisa pakai namanya modular chiller kita kita ada chiller yang lebih kecil kita sebut modular chiller di samping modular chiller ada yang lebih kecil lagi mini chiller jadi boleh pakai kita pakai modular untuk membantu dikonsepin sistem per sistem bisa per lantai bisa per zoning sehingga hotel akan punya efisiensi listrik yang baik sesuai dengan penggunaannya ini bisa membantu kalau di lapangan sering orang bilang harus pakai VRF atau pakai VRV benar gak? gak salah tapi bagaimana dengan hotel yang sudah lama yang dimana sistem jaringan pipanya sudah ada apakah di harus ganti ke seluruhan sistem instalasi berapa banyak investasi untuk instalasi baru dan semua van coil unit harus diganti apakah hotel siap untuk investasi tersebut kalau mereka tidak siap penggunaan modular chiller paling cocok kita sudah mulai jalan di beberapa hotel dan biayanya sangat bisa ditekan seminimal mungkin kalau kita sebut chiller dari kecil itu mulai dari 1 TR sudah ada 1 TR kalau disebut paling besar saya rasa masih unlimited ya tergantung dengan beban jadi biasanya kalau ada mal yang menggunakan ini sebenarnya solusi pemilihan chiller yang baik jadi kalau contohnya kita bicara satu gedung memerlukan 1000 TR 1000 TR gedung memerlukan suatu mall supermarket atau mall membutuhkan 1000 TR kalau dia pakai 1000 TR satu unit artinya dia tidak akan punya masa waktu untuk maintenance unit ini either 1000 TR nyala on 100% terus atau mati maintenance ini tidak mungkin rekomendasi kita boleh pakai 1000 TR atau 500 kali 2 500 kali 2 itu tidak boleh juga karena beban 100 1000 TR kita pakai 500 kali 2 artinya 22 nyala 100% cuma kalau ada rusak satu artinya 50% masih nyala buat gedung publik atau bangunan publik ini tidak boleh harus 500 kali 3 satu unit spare satu unit spare jadi 500 kali 3 yang jalan adalah 1000 TR 500 spare atau mungkin di switching 330 TR 4 ini supaya investasinya lebih rendah investasi unit akan lebih turun dibagi 4 investasi karena dia hanya perlu spare dana yang lebih kecil itu untuk biasanya bangunan publik ya mal bisa begitu rumah sakit bisa begitu supermarket bisa begitu supermarket besar karena mereka tidak boleh mati mau minggu mau hari apapun harus on terus hotel ya kalau hotel-hotel kecil mau pakai chiller apalagi hotel lama atau hotel lama yang akan mengganti chiller tersebut pakai modul chiller paling cocok efisien murah dan tidak perlu ganti instalasi lama bagi teman-teman yang mau tahu lebih jauh boleh hubungi kita di www.contraktorhvac.com disana kita banyak blog yang sudah berisi tentang bagaimana chiller ini dipasang bagaimana aplikasi ruangan operasi bagaimana ruang isolasi bagaimana tata udara yang sehat membuat suatu bangunan teman-teman boleh lihat di blog kita dan bisa tahu perusahaan kita lebih jauh disana kapan kita berdiri proyek katalog ada proyek reference kita juga sudah ada dimana kita sudah bekerja di hampir seluruh Indonesia jadi di lima pulau besar mulai dari Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi dan Papua kita sudah ada proyek list seluruh Indonesia teman-teman boleh lihat dan feel free untuk telepon kita tim kita akan siap membantu terima kasih selamat menikmati